Di video ini saya akan menjadikan TV Box H96 Max menjadi versi Google TV yang awalnya basisnya adalah tablet menjadi Google TV sehingga lebih mempermudah navigasi dan juga basis Androidnya sudah Android 11 sehingga cukup update untuk aplikasi-aplikasi yang terbaru untuk kemudahan juga dalam menonton TV dan kemudian untuk navigasi-navigasi ketika menggunakannya sebagai TV Box Tool pertama yang kita perlukan adalah Driver Assistant yang ini dan Factory Tool ini kita gunakan untuk menginstall firmware-nya firmware-nya sendiri 9ATV RK3318 HK5230 ini karena memang sesuai dengan chipset-nya dari ini ini chipset-nya menggunakan Rockchip ya RK3318 sama ya disini juga kita menggunakan RK3318 yang sebelumnya saya sudah upgrade ke sini ya ke yang ini yang ini RK3318 memang bawaan daripada website-nya sendiri dari si H96 Max ini ya bawaan dari ini di website-nya support-nya yang ini sebelumnya ini versi 9 kita sudah upgrade ke 11 tapi ternyata yang disediakan adalah default-nya itu bukan format Android TV ya sekarang kita mau jadikan dia Android TV seperti ini kita pasangkan ke sini oke sebelumnya kita ke sini dulu ke tools-nya Driver Assistant nah sebelum itu ada hal yang perlu kita lakukan kita butuh ini seperti di video-video saya sebelumnya kita butuh apa namanya ini toothpick ya apa tusuk gigi ini nanti kita pasangkan ke sini di lubang AV di lubang AV ini ini ada tulisan AV-nya maaf disini agak gelap ya nah disini kita pasang tekan nanti dia bisa ditekan ada tombol di dalamnya kita tahan dan kita butuh kabel USB mail kita butuh kabel USB mail to mail seperti ini keduanya ujungnya cowok ya nah ini saya sambung kabel USB biasa saya sambung kalau memang dadaan males keluar atau males beli gitu ya ada sih yang jual cuma daripada gak kepakai kabelnya ya saya sambung aja caranya ada saya sudah bikin video ini nanti saya sertakan di deskripsi nah salah satu ini kita pasangkan ke laptop kita pasangkan ke laptop oke berikutnya kita buka dulu driver assistant driver assistant ini kita buka kita install klik yes baru kita klik install driver oke ketika sudah selesai kita close baru kemudian kita keluar lagi kita masuk ke factory tools ya yang ini kita klik yang factory tool.exe kita klik yes dia akan tampil seperti ini yang pertama kita lakukan kita perlu klik ini untuk mengubah bahasanya pindahkan ke yang bawah supaya dia menjadi english seperti ini ya english yang diatasnya chinese oke disini teman-teman bisa lihat bahwa ini disconnect ya nah sekarang kita koneksikan stb nya atau tv box nya nah ini nanti kita pasangkan ke sini disini kita tidak ada pasang adapter ya tidak usah pakai adapter yang kita perlukan hanya memasukkan tesuk gigi ini ke lubang av ini ke lubang yang av semoga kelihatan nah ini kita masukkan bagian tumpulnya bukan bagian tajamnya bagian tumpulnya kita kita bagian tumpulnya ini kita masukkan kita tekan nah ada bunyi kan kemudian ini kita masukkan yang satu sudah terkoneksi ke komputer yang satunya kita masukkan ke yang pertama ke usb 1 kalau ini 2 ini 1 kita yang warna hitam masukkan dan ini tetap ditahan kita tekan masuk nanti akan ada bunyi dan disini disini semoga terlihat ya ada loader 1 semoga kelihatan nah ada loader 1 ya nah ketika sudah muncul seperti itu teman-teman ini kita lepaskan saja sudah sudah tidak perlu dan ini kita letakkan disini taruh oke nah berikutnya kita akan install firmware-nya load firmware-nya dulu yang ini yang bagian sini firmware baru kita cari firmware-nya saya gunakan android tv ini dan ini ini firmware-nya saya akan sedang di loading ya oke kalau sudah ada yang perlu diubah yaitu upgrade ini kita pindahkan menjadi restore ini harus ya dan kemudian ketika sudah siap kita klik run pastikan ini sudah restore dan kita klik run ini sedang proses dia sedang mendownload dari firmware-nya dimasukkan ke aplikasi ini dan nanti sedang akan dimasukkan saat ini sedang melakukan flashing ya ini prosesnya butuh sekitar 3 menitan atau 5 menitan lah kita tunggu ini sedang menghapus nah sekarang baru sedang akan melakukan flashing 1% 2% begitu seterusnya nanti sampai di 100% kita tunggu dulu ya ini saya skip dulu supaya nanti tidak terlalu lama menunggu ketika sudah di 100% baru saya play cukup cepat sebenarnya nah ketika sudah selesai dia akan seperti ini ya sudah ada tulisan restore oke dan dia statusnya sukses kita klik stop oke kita bisa cabut ini berarti ini sudah beres ya sekarang kita coba dulu sekarang kita coba akses yang ini pada layar ini nanti nanti baru setelah selesai settingnya kita di coba di tv ya yang pertama saya pasang ini dulu ini mouse biar gampang biar gak pakai remote terlalu sulit kita pasangkan keyboard juga ya biar saya gampang keyboard untuk setting masukkan sini keyboard sama mouse nanti untuk ngetik biar gampang dan kemudian kita tinggal pasang ini HDMI HDMI monitor ini dan terakhir ya tentu saja powernya ya oke power HDMI keyboard dan mouse ini sedang proses booting kita tunggu oke ini proses awalnya teman-teman dia sedang lakukan instalasi artinya booting pertama kali dia menghapus entah clear case ataupun yang lain sebagainya ini jadi google tv ya jadi prosesnya agak makan waktu proses booting oke nah seperti saya bilang tadi ini dari forum rusia makanya ini bahasanya ya rusia ya susah dimengerti tapi gak apa-apa kita tinggal ubah bahasanya saja ini pergi ke setting gak ngerti ini peringatannya apa ya biarkan saja kita pergi ke setting masuk ke sini sebentar oke kelihatan ini saya gisir biar lebih kelihatan nah klik ini klik yang ini ya ini bahasa kan ini simbol bahasa ya 1,2,3,4,5 kita cari apa bahasanya ada inggris ada apa saya lebih senang pakai ini ya mana inggrisnya jadi inggris 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 us saya pakai inggris us saja kalau teman-teman mau pakai indonesia gak apa-apa nah dia sudah pindah ke bahasa inggris nah kemudian kita koneksikan ke internet dulu oke kita sudah koneksikan ke internet ya lagi connecting dan sudah berhasil connect gitu ya kita tinggal coba masukkan dulu ke ini oh iya untuk kalau pakai mouse untuk ngebacknya itu klik kanan aja ya kita masukkan ke google play store kita sign in google play nya ini google play nya sudah seperti google tv ya teman-teman jadi dia memang ya selayaknya google tv lah ya bisa kita cari coba kita keluar dulu saya mau lihat versi android nya kita kesini kita ke device preference kita cek about ya about sudah versi 11 sama tadi security patch nya 21 kernel version nya lebih lama ya tadi yang tadi kita gunakan di awal itu yang 2023 ya ini kita coba prime video dulu ya kita install kita install kita install kita install kita install kita sebelumnya saya susah menafigasi ya sekarang gampang bisa pakai ini sebelumnya kan harus pakai Mouse ya coba saja ini sudah bisa kebetulan paketnya untuk frame video masih belum bisa untuk nge-play ini kita lihat trailernya aja dulu dengan ini berarti kita sudah berhasil menjadikan TV box hal 96x ini menjadi versi Google TV sehingga lebih mempermudah dalam navigasi ya Oke terima kasih karena telah mampir